Ini adalah kisah hamba pemuja diskon. Focer potongan, free ongkir jadi idaman. Belanja ala konvensional mulai ditinggalkan. Semua dimudahkan dengan benda dalam genggaman. Dengan dali barang lelang atau hasil sitaan. Lihat iklan harga miring langsung jadi santapan. Tanpa basa-basi transaksi dilakukan. Satu hari, dua hari masih menunggu jawaban. Selebihnya hanya panggilan dan pesan yang diabaikan. Seperti mantan saja ya kan? Kalau sudah kejadian mau kemana mencari jawaban? Jasa titipan tak bisa memberikan. Nama bea cukai pun disangkut pautkan. Lantas kemana lagi melantiaskan pekesalahan? Ini bukan soal penghematan. Atau hanya sekedar mencari keuntungan. Bisa jadi soal kemanusiaan. Jangan sampai ternakan modus penipuan. Wahai netizen yang budiman. Kan sudah banyak kejadian. Jadikan pelajaran. Laporkan jika menunggu. Jangan sampai kamu yang selanjutnya jadi korban. Selamat menikmati. Terima kasih.